saat kini kita lagi mengerjakan mesin penter plat L yang bos juga dan ini penter mesin ini sebelumnya sudah pernah turun mesin jadi bukan lagi seperepat porsinel bawaan mobil tapi sudah dapat gantian jadi mobil ini penter kapsul tetapi dalamannya sekernya itu sudah memakai penter kotak jadi bukan seker penter kapsul tapi penter kotak kemarin kita melepas riner nya itu agak kesulitan yang dua itu macet dan baru bisa dilepas setelah kita menggunakan hidrolis pres dongkrat 30 ton baru linernya itu bisa dilepas nah ternyata setelah kita teliti ternyata bloknya itu emang sudah agak lobo ya jadi sama linernya jadi masanya itu menggunakan lem nah kemarin itu yang longgar ternyata ada dua jadi kita balik linernya tapi ya juga tetap kita pakai gasket masanya bukan tapi kita masang pakai gasket coklat tuh semoga ini bisa berhasil sekarang kita sudah punya alat pelepas liner yang baru jadi menggunakan alat ini kita tidak kesulitan melepas liner walau macet walau macet tetap bisa dilepas kalau tidak memakai alat ini liner yang macet mobil ini pasti tidak bisa dilepas tanpa dirusak tapi dengan menggunakan alat ini liner itu bisa dilepas walaupun kondisinya macet nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara melepas liner yang macet tersebut kita pakai dongkrat 30 ton kita pesan alat ini di bengkel gubud Pak Suryadi tumpang talun nah ini sudah kita pakai dua kali ternyata melepas liner dengan alat ini sangat mudah ya tidak kesulitan sama sekali walaupun linernya itu macet total tidak bisa dilepas ternyata sangat gampang ini sudah kita persiapkan juga ini tatakan untuk blok jadi bloknya masuk sini itu nanti linernya lepasnya nyemplung di sini ya Alhamdulillah sedikit-sedikit alat kita lengkapi sehingga bisa membantu pelanggan yang minim anggaran karena sesungguhnya melepas liner itu sangat-sangat sulit ya kalau tidak bisa dan tahu caranya itu bisanya pasti dirusak jadi tapi dengan menggunakan alat ini kita bisa menggunakannya liner macet bisa dilepas tanpa dirusak bisa dipakai lagi dengan cara dibalik kalau menggunakan tracker biasa ya harus pakai alat seperti ini nah ini sangat macet sekali dikarenakan ini sudah seperti ini kalau seperti ini emang nggak bisa ya kalau kita itu melepas tanpa menggunakan alat tidak akan pernah bisa karena ya ini ya seperti ini ya Hai ini bukan liner original terencantai ya teman-teman ya pemasangannya dulu mungkin ini dilem Iya ini bukanlah liner original jadi nanti akan kita konfirmasikan dulu sama pemiliknya apakah dibalik ataukah cuma eh atau cuma dibalik atau diganti dengan yang baru tapi ya kita akan periksa dulu celah atau gap ring cycle nya berapa kali ini kita mengerjakan mesin printer kapsul ini juga ngobos balik liner tapi kondisi linernya ini kayaknya bukan liner bawaan mobil ya teman-teman ya jadi ini ini lihat dulu sudah pernah dibongkar dan diganti dengan liner tetapi ini lihat dulu pemasangnya dilem-lem jadi ini sudah agak belang-belang tapi semoga ini belang-belangnya ini sudah rata ya karena dulu sudah dipakai oke nah jadi ini terpaksa kita balik Hai dan akan kita coba hasilnya nah kalau saja nanti ini tidak berhasil ya terpaksa kita copot lagi dan kita diganti dengan liner baru yang penting ini kita usahakan dulu semaksimal mungkin semoga kondisi seperti ini bisa dikondisikan sudah beres nggak ngobos lagi kalau terpaksa nanti liner ngobos ya terpaksa kita buka lagi nggak papa turun mesin lagi ganti liner dengan cara kita bobol nanti jangan khawatir ongkos tetap satu tidak dua nah jadi gini kita ini hanya semata-mata untuk meringankan pembiayaan pelanggan kita ya yang tidak yang bisa kita optimalkan yang tidak bisa kita ganti karena gini ini masih ada harapan untuk bisa walaupun gambling tapi ya nggak apa-apa tetap kita laksanakan semoga ini bisa berhasil mesin ini di pemasangan sebelumnya ini semuanya keliru ya hadapnya setang ini harusnya yang ada tulisannya itu hadap depan nah karena tadi saya memasang itu melihat setangnya ya ternyata ini pemasangnya sekernya salah ya di perbaikannya sebelumnya di bengkel yang lama jadi ini harusnya cowakan ini menghadapnya ini ke depan jadi ke depan karena sendiri satu nah tetapi karena tadi saya memasangnya itu melihat setangnya ternyata yang pasangnya setang keliru jadi ini di masanya dulu di awur jadi yang ada tulisannya itu malah menghadap ke belakang harunya hadap ke depan searah dengan ini cowakan ini jadi ini terpaksa kita bongkar semuanya karena salah jadi kita benarkan dulu posisi hadap setang dan hadap sekernya ini semuanya sudah kita pasang ya kita hadapkan ke depan semuanya tadi ada yang keliru di setangnya ya kalau standarnya itu kan cowakan sini itu harus menghadap ke arah silinder satu arah depan sana tadi pemasangan sekernya walaupun benar tapi kalau pemasangan setangnya ada belakang itu saja rasanya kurang pantas jadi kita balik semuanya kita posisikan ke posisi yang sebenarnya ini kita tinggal pasang silinder head ini masih dibersihkan saat nanti kalau sempat waktunya nutut akan kita naikkan langsung mesinnya ini yang kemarin linernya macet berat ya tidak bisa dilepas terus terpaksa kita menggunakan press hidrolis nah ini sudah pernah dibongkar ya linernya sudah sudah gantian bukan uri bawaan mobil nah tetapi ini tetap kita balik saja rasanya semoga saja ini bisa berhasil ini sudah kita rakit ke semuanya jadi kondisi yang kita ganti untuk mesin kali ini plat ae ini adalah ring shaker uri metal duduk untuk sil aset depan dan belakang itu kondisinya masih bagus kayaknya sebaru tidak kita ganti sil depan juga bagus terus tidak kita ganti terus ganti pak silinder head filter uli terus uli kita pakai filter loop anggarannya ini sekitar 4,3 juta ya ini nanti baktuh di hur akan kita naikkan semoga nanti sore bisa hidup sudah langsung hidup sudah siap disetater bismillahirrahmanirrahim semua kontrol sudah nyala mari kita setater pipa nosa masih kosong biasa kalau agak ramah seperti ini nah hali mesin sudah naik ternyata mesin juga tidak sebegitu kasar walaupun kondisi mesinnya menurut saya linernya sudah sudah gantian seker juga sudah bukan urinya jika kita mengatakan adik jika kita bisa menemukan, kita akan menemukan muka ini jika kita bisa menemukan raya jika kita agak ramah sudah menemukan 30 cm ini jika kita akan menemukan raya semoga saja aman ya ini karena cleanernya ya sudah bener bukan bawaan ini masih dingin belum kelihatan kalau kita lihat di sini kayaknya ini aman ini akan kita coba setuju dulu jalan raya biar kelihatan kalau sudah panah nanti kan akan kelihatan seperti apakah asap yang dikeluarkan oleh setikuli ini semoga saja asapnya cuma tipis saja ini langsung kita coba di jalan teman-teman kita sengaja untuk mencari temperatur kerja ya jadi kita mencari temperatur kerja untuk melihat kondisi setikuli karena mesin yang sudah agak ngobos itu kelihatan banget asapnya kalau mesin sudah panas jadi kalau mesin dingin tipis kalau mesin sudah panas itu tebal nah berhubung ini mesinnya sudah sudah ngobos dan linernya juga sudah kita balik walaupun kondisi linernya sudah gantian tapi tetap kita balik kemarin kesulitannya itu macet linernya tapi alhamdulillah bisa kita lepas menggunakan hidrorispress dengan dokra 30 ton itu bisa dilepas ini temperatur sudah setengah nanti sampai di bengkel kita akan memeriksa langsung asap setikulinya nah ini mesin sudah dipakai jalan ternyata disini asapnya ya sudah sangat minimal tampilnya lebih kelihatan oke sudah aman aman alhamdulillah aman 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 walaupun linernya kemarin macet nyaris nggak bisa dilepas ternyata di balik masih tetap bisa masih tetap aman nah nggak ada asap aman aman sebalik masih tetap aman menikmati